Badan Pusat Statistik BPS Sumsel mencatat, periode Februari 2021. Ekspor Sumsel tumbuh negatif 367,29 juta dolar Amerika, turun 6,78 persen dibanding periode sebelumnya. Ekspor provinsi ini negatif akibat turunnya permintaan dari Tiongkok pada tiga komunitas andalan, karena kualitasnya dianggap berkurang, yakni bubur kayu minus 14,54 persen. Bahan bakar mineral minus 18,16 persen, dan karet minus 4,60 persen. Ekspor melalui jalur luar Sumsel juga mempengaruhi turunnya ekspor sebesar 2,30 persen, karena di wilayah lain seperti Lampung. Hal ini diharapkan jadi perhatian pemerintah daerah dan sektor transportasi perdagangan. Ekspor kita untuk Februari 2021 turun 6,78 persen, atau sekarang senilai 367,29 juta dolar. Masih didominasi oleh ekspor non-migas. Ekspor non-migas, karet, kemudian bubur kayu atau pulp, dan ekspor migas. Ekspor migasnya tapi masih agak naik ini, drastis bulan Februari ini begitu. Sementara untuk ekspor non-migas turun 8,36 persen. Namun raca perdagangan di Sumsel surplus 314,28 persen, naik dibanding bulan Januari 2021 dan periode yang sama di tahun sebelumnya.